Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman semua ketemu lagi dengan channel saya ya dalam video kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman ke pengalaman menurut pribadi saya sendiri ya gimana caranya menghilangkan noda binti hitam pada mukena ya seperti ini ya ini sangat degil sekali banyak jamurnya ya dan noda kuning ya tapi yang parah itu jamurnya ini ini sangat apa ya kotor ya Nah seperti ini ya ini agak repot karena ada benangnya warna jadi nanti kalau saya pakai pemutih otomatis benangnya itu akan pudar ini sementara saya gunakan dulu tidak pakai pemutih ya biar enggak risiko di benangnya ini kayak gini degilnya ya sebenarnya ini harus pakai pemutih tetapi saya coba tidak pakai pemutih nanti hasilnya gimana seandainya enggak bisa hilang saya menggunakan pemutih Oke langsung saja ya badan-bahan yang saya siapkan yang pertama yaitu saya menggunakan vanis seperti ini dan pro clean ya dalam keadaan apa itu Hai mungkin hanya kering ya di beli bahasa dulu hanya akan campur ya badannya ini cuma ini aja dulu ya Hai panis sama pro clean nanti hasilnya gimana kalau enggak bisa hilang saya akan gunakan pemutih tapi harus hati-hati ini ke saya kasih dua sendok ya Hai panisnya ini panis bubuk ya sama pro clean ya ini satu bungkus saya Hai sentak semua sudah itu saya aduk-aduk ya Hai saya aduk-aduk sampai panisnya itu wajur ya atau tercampur sampai leleh ya jadi enggak untuk putiran putih gitu enggak sampai leleh ya Nah kalau sudah langsung saya eksekusi atau saya oleskan langsung di muka nanya seperti ini ya ini vanis sama bro clean ya saya oleskan sampai merata ya udah jamurnya sama udah binti-binti hitam atau kuningnya itu ya soalnya mesmerata nanti hasilnya gimana sudah sesuai diolesin saya diamkan sekitar 30 menitan saya oleskan semua ya di sini kalau sudah memutih itu dikasih ini sudah langsung pas ya ini saya oleskan semuanya yang merata karena ini agak banyak udangnya muda binti hitamnya atau jamur karena mukena ini kalau sudah dipakai biasanya kan dan butuh jadi masih basah gitu langsung di lipat itu enggak di apa itu enggak dicembreng lagi ya penjembring bahasa desainnya apa halnya semua iya 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 Hai dikasih diambil 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 ini sambil karena untuk menetralkan bau pemutih apa itu bau panisnya tadi ya karena licin kalau tidak menetralkan sama sitri ini sekalian cuci ya keperluan menggunakan ditambah dengan deterjen ditengah sembarangnya apakah bisa pakai cair bisa nah ini sudah saya siapkan air panasnya cepat pengkatan itu yang selalu begitu ya saya doa-doa sehingga saya cerimu semuanya saya lihat hasilnya kemana sepertinya enggak bisa bersih total ini ini akan saya bersihkan langsung itu dengan bikin teman harus hati-hati ada benak-benaknya warnanya nanti kalau rusak ini satu akan ini ada nahi ini ini selamat menikmati selamat menikmati ini benar-benar beresap mudah-mudahan piti hitamnya itu karena guna turdi rakannya disitu ya karena kalau langsung dipakai selamat menikmati 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 ini ya saya lihat sudah saya biarkan tadi sekitar lima menurut hilang noda jamurnya tidak hilang tetap inti-inti dengan menggunakan pemutih cuman gitu aja ya udah kalau yang kelewatan bisa diulang lagi sampai bersih total ini sepertinya sudah hilang semuanya tunggal milas hasilnya mantap ya Hai setiap itu sudah ini langsung saya netralkan ya mutinya itu dengan citron tadi ini sisanya yang tadi jadi nggak saya buang saya pakai lagi langsung dijelupin aja di siturnya ini untuk menitralkan itu ya pemutihnya karena putihnya itu licin ya kalau dipegang itu dipakai ini terus netrakan nggak sampai lama-lama ya waktu menitralkan di siturnya itu nah ini hasilnya ya udah bersih-bersih total ya udahnya nggak ada tim mantap ya ini sudah dia netrakan tadi saya cuci lagi ya terus cuci secara keseluruhan ini saya rendam sekitar 10 menit ya udah selesai akan saya tiriskan saya bilas ini tinggal bilas-bilas aja ya sampai bersih sampai busanya itu hilang bilas-bilas ya sampai bersih ini bisa dimasak mesin cuci bisa dikucuk ya tergantung untuk aja ya ini ya saya sudah saya sepin saya jemur mantap sekali putih cemerang ya muda jamurnya yang tukir tadi hilang sudah kabur ini saya kira cukup disini saja ya tutel saya semoga ada manfaatnya ya Hai nih ini hasilnya ya putih cemerang ya saya kira cukup disini saja tutorial saya semoga bermanfaat dan jangan lupa like subscribe dan komen serta terima kasih banyak yang menonton sampai selesai Hai sampai ketemu lagi di video video saya terbaru selanjutnya Sekian wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai